Badan Ambil Zakat Nasional Basnas bersama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persera atau PT PII meresmikan program pembangunan dan pengembangan rumah kemas sebagai upaya meningkatkan kualitas UMKM binaan Basnas. Peresmil tersebut digelar di lokasi rumah kemas di Maros, Sulawesi Selatan dengan turut dihadiri oleh Bupati Maros Haidir Syam, Deputi Dua Basnas RI Imradun Rahmat, Senior Manager Corporate Secretary and Communication PT PII, Fariza Astrini, peserta jajaran terkait lainnya. Kita ingin para UMKM kita yang memproduk makanan itu dikemas dengan bagus. Nah kendalanya mereka kan tidak bisa desain dan kalau mau datang ke jasa pengemasan itu harganya mahal. Nah kita bantu dengan kita desainkan secara gratis dan kita kemaskan secara gratis. Nah sehingga produk-produk mereka itu layak untuk dijual di grey-g grey. Yang pembelinya adalah kelas menengah ke atas sehingga harganya bisa dinaikkan. Nah itu ikhtiar kita untuk membantu UMKM kita. Nah harapannya mereka bisa mendapatkan untung lebih gitu ya. Nah apakah bisa digratiskan seterusnya? Ya selama pengusaha kecil itu statusnya masih kecil ya akan gratis. Tetapi kan harapan kita pengusaha kecil menjadi pengusaha besar. Nah nanti kalau sudah jadi pengusaha besar ya apa namanya mandiri gitu ya. Kalau dia mau ngemas di sini ya bayar karena dia sudah menjadi besar sebagai infak dan sodakornya dia. Nah sehingga nanti bisa disubsidikan kepada WJM. Peluncuran dua program Bas Nasari ini sangat bermanfaat buat masyarakat Marus dan juga membantu pemerintah Kabupaten Marus. Saya kami sampaikan bahwa di Marus ini ada sekarang terdaftar di ODS ya kita itu ada sekitar 30 ribu UMKM. UMKM ini semua kelasnya beda-beda. Ada UMKM yang memang tadi sampaikan oleh pada putih ini sangat sederhana, kecil, baru yang perlu disupport, perlu didukung dan perlu dimandirikan. Nah olehnya itu dengan kehadiran rumah kemas ini membantu kami dan membantu masyarakat Marus untuk terus mengembangkan UMKM-nya. Apalagi kemasannya yang begitu bagus. Nah ini kami sangat senang sekali. Hadirnya rumah kemas di Marus diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan dan daya saing produk UMKM Binaan Bas Nas.